Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami, disini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini, tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Ethan Kohler pemain keturunan Bali membuat keputusan setelah mengetahui Sintae Yong tidak meliriknya untuk masuk skuad Timnas Indonesia. Sekedar untuk diketahui Ethan Kohler saat ini bermain untuk klub Jerman Wender Bremen II dan Sang Gelandang memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bali. Tapi meski demikian Ethan Kohler lahir di Amerika Serikat dan tumbuh besar di sana. Dan menariknya Sang Pemain bukan hanya bisa dimainkan sebagai Gelandang ada satu lagi posisi yang bisa dimainkannya. Tapi sayangnya kesempatan Kohler dapat membela Timnas Indonesia sepertinya semakin tertutup rapat setelah Kohler dipanggil Timnas Amerika Serikat U19. Padahal Sang Pemain bisa dibilang memiliki kualitas yang cukup mumpuni sebagai Gelandang maupun Back Tengah. Bahkan dia mendapat pengakuan dari Direktur Oakland Roots Jordan Farrell sebagai pemain yang memiliki kualitas bagus untuk bermain di posisi Gelandang. Namun sayangnya baik Timnas Indonesia Senior dan Timnas Indonesia U19 sama sekali tidak melirik Sang Pemain. Padahal kita tahu saat ini Timnas Indonesia sedang melakukan proyek naturalisasi besar-besaran untuk memperkuat tim. Dan karena Timnas Indonesia tidak melirik Ethan Kohler akhirnya Sang Pemain dipanggil Amerika Serikat seperti dikabarkan langsung oleh Instagram pribadi Tim Muda Amerika. Jadi menurut kalian kenapa Kohler tidak dilirik Timnas Indonesia? Beri pendapat kalian di bawah ya. Jan Olde Rikering Singgung Timnas Indonesia? Perlu kalian tahu Jan Olde merupakan pelatih asal Belanda yang saat ini melatih Dewa United. Lantas apa penyebab Jan Olde menyinggung Timnas Indonesia? Sudah menjadi rahasia umum saat ini Timnas Indonesia banyak memiliki pemain naturalisasi. Bahkan untuk skuad menghadapi Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pelatih Sintae Yong memanggil 11 pemain naturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Nah menurut pelatih Belanda Jan Olde Rikering Timnas Indonesia terlalu meremehkan dirinya sendiri. Lantas apa alasan Jan Olde Rikering mengatakan Timnas Indonesia terlalu meremehkan diri sendiri? Mari kita simak komentarnya. Sekarang mereka ambil semuanya dari Belanda. Tapi jangan lupa edukasi pemain lokal, ucap Jan Olde Rikering. Karena bagi saya Ricky Kambuaya adalah contoh. Dia subjek yang saya suka dan dia mau belajar. Kalau kamu belajar hal-hal basic, kamu akan jadi pemain yang sangat bagus. Saya mengikuti Timnas, dan melihat juga pemain-pemain Belanda yang dinaturalisasi, ucap Jan Olde Rikering. Di sini saya punya salah satu pemain Indonesia yang paling berkembang. Dia Theonumberi pemain sepak bola yang membuktikan ke saya kualitas pemain Indonesia itu bisa ditingkatkan. Saya pikir Indonesia harus lebih investasi ke situ. Saya rasa Indonesia masih meremehkan dirinya sendiri, kata Jan Olde Rikering. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa guys. Terima kasih telah menonton.